Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Pemirsa Mari Membaca Alkitab Sungguh senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca perenungan sebagian firman Tuhan Pada malam hari ini temanya adalah investasi yang bijaksana Diambil dari firman Tuhan Amsa 8 ayat 1 sampai 36 Sebelum membaca dan merenungkan marilah kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Kami bersyukur karena Engkau selalu memberi berkah yang berkecupan kepada kami setiap hari Engkau sungguh baik Bapak Sementara lagi kami akan membaca sebagian firmanmu Kami akan merenungkannya Dan kami akan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia Terima kasih Bapak Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Wajangan hikmat Bukanlah hikmat berseru-seru dan kepandean memperdengarkan suaranya Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan Di persimpangan jalan-jalan Di sanalah ia berdiri Di samping pintu-pintu gerbang Di depan kota Pada jalan masuk Ia berseru dengan nyari Hai para pria Kepada lumulah aku berseru Kepada anak-anak manusia Kutujukan suaraku Hai orang yang tidak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Hai orang bebal Mengertilah dalam hatimu Dengarlah Karena aku akan mengatakan Perkara-perkara yang dalam Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku Segala perkataan mulutku adalah adil Tidak ada yang belat-belit atau serong Semuanya itu jelas bagi yang cerdas Lurus bagi yang berpengetahuan Terimalah didikanku Lebih daripada perak Dan pengetahuan Lebih daripada emas pilihan Karena hikmat Lebih berharga Daripada permata Apapun yang diinginkan orang Tidak dapat menyamainya Aku Hikmat Dan tinggal bersama-sama Dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecungkakan Dan tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Padaku ada nasihat dan pertimbangan Akulah pengertian Padakulah kekuatan Karena aku para raja Memerintah Dan para pembesar Menetapkan keadilan Karena aku para pembesar Berkuasa Juga para bangsawan Dan semua hakim di bumi Aku mengasih orang Yang mengasih aku Dan orang yang tekun mencari aku Akan mendapatkan daku Kekayaan dan kehormatan Ada padaku Juga harta yang tetap Dan keadilan Buahku lebih berharga Daripada emas Bahkan daripada emas tua Hasilku lebih daripada Perak pilihan Aku berjalan pada jalan kebenaran Di tengah-tengah jalan keadilan Supaya ku wariskan harta Kepada yang mengasih aku Dan kuisi penuh perbendaraan mereka Tuhan telah menciptakan aku Sebagai permulaan pekerjaannya Sebagai perbuatannya Yang pertama-tama Dahulu kata Sudah pada zaman purba kala Aku dibentuk Pada mula pertama Sebelum bumi ada Sebelum air samudera raya ada Aku telah lahir Sebelum ada sumber-sumber Yang sarat dengan air Sebelum gunung-gunung tertanam Dan lebih dulu Daripada bukit-bukit Aku telah lahir Sebelum ia membuat bumi Dan padang-padangnya Atau debu dataran yang pertama Ketika ia mempersiapkan langit Aku di sana Ketika ia menggaris kaki langit Pada permukaan air samudera raya Ketika ia menetapkan awan-awan Di atas Dan mata air samudera raya Meluap dengan deras Ketika ia menentukan batas Kepada laut Supaya air jangan melanggar titahnya Dan ketika ia menetapkan Dasar-dasar bumi Aku ada sertanya Sebagai anak kesayangan Setiap hari aku menjadi kesenangannya Dan senantiasa bermain-main di hadapannya Aku bermain-main di atas muka buminya Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai maut Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat-saudara muda yang dikasihi Tuhan Umpamanya Nenek Saudara adalah seseorang yang menyandang buta warna Kemudian Nenek Saudara membelikan hadiah ulang tahun Untuk Saudara Berupa pakaian yang terlihat aneh Yaitu Celana panjang berwarna ungu Dengan corak yang bergambar bebek Sebuah kaos berwarna hijau cerah Sebuah kaos kaki kuning yang sangat cerah Sebuah sepatu biru Dan sebuah kaos kaki berwarna merah Sebuah topi yang berwarna jingga Apakah Saudara akan mengenakan pakaian tersebut Saya rasa hanya sedikit orang Yang mau memakai pakaian tersebut Karena mencintai nenek mereka Namun Misalkan nenek Saudara Memberikan 100 dolar kepada Saudara Apabila Saudara mengenakan pakaian tersebut Apakah Saudara akan melakukannya Bagaimana jika nenek Saudara hanya memberikan 10 dolar Uang dapat membuat orang melakukan hal-hal aneh Beberapa orang akan mau bergulat dengan 12 ekor serigala Yang sedang marah Apabila diberi bayaran yang sangat tinggi Di lain waktu orang-orang biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak terlalu mereka sukai Seperti memotong rumput Membersihkan jalanan Membersihkan jendela Atau membersihkan kamar mereka Apabila dibayar Hal itu disebut berinvestasi Yaitu bekerja selama 1 jam Atau lebih Karena mendapatkan upah yang pantas Hidup dipenuhi dengan berbagai investasi Beberapa merupakan investasi yang baik Seperti memotong rumput untuk mendapatkan sejumlah uang Lainnya adalah investasi yang buruk Seperti mengenakan pakaian yang buruk Dan membuat Saudara terlihat bodoh Hanya demi 100 dolar Amsal 8 ayat 11 Berkata Hikmat adalah investasi terbaik Yang dapat Saudara ambil Hikmat lebih berharga daripada permata Apapun yang diinginkan orang Tidak dapat menyamainya Apakah Saudara menghargai hikmat dari Allah Dengan menginvestasikan waktu dan tenaga Saudara Untuk mempelajari serta melatihnya Atau apakah Saudara menghabiskan waktu Saudara Untuk mengejar hal-hal yang lebih rendah nilainya Mari kita renungkan hal ini Dan kiranya Kita menginvestasikan Waktu yang berharga dari Tuhan Untuk mengejar Sesuatu yang mulia Yaitu hikmat yang daripada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Atas hikmat yang kau berikan kepada kami Dan mampukan kami Untuk mengisi waktu Yang Tuhan berikan Untuk mengembangkan hikmat yang daripada Tuhan Sehingga apa yang kami pikirkan Kami ucapkan Kami putuskan Kami lakukan Semuanya kami ambil Berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan Ajarlah kami untuk menghargai hikmat yang daripada Tuhan Ajar kami Tonton kami untuk Bertindak Seturut dengan hikmatmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami Bersyukur Amin Selamat Istirahat Dan esok bangun pagi Untuk berkarya Sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya